Terima kasih. Selamat datang Bapak-Ibu kalian. Selamat berjumpa pada sehari webinar kali ini. Untuk lancaran acara webinar kali ini, silakan Bapak-Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Silakan untuk video, untuk selalu di-onkan, supaya kita bisa tahu satu sama yang lain. Oke, kita mulai pukul 10 lebih 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Selamat berjumpa pada ceri seminar online ini. yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Jidata Patrua. Untuk seminar kali ini, kita akan menyadikan 4 materi, di mana beliau adalah dosen tetap di Universitas Jidata Patrua. Saya perkenalkan kedua-dua-dua dari materi kita kali ini. Pertama ada Bapak Dr. Olip Murkado. Beliau adalah sektor Universitas Jidata Patrua. Kemudian, pebihara tonal sumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Astur Alman. Beliau di sini mendapat sebagai wakil rektor bidang akademik Universitas Jidata Patrua. Dan untuk pemadari yang ketiga, ada Bapak Dr. Denny Utomo. Beliau di sini mendapat sebagai kedua lembaga sekaligus sebagai dosen ilmu dan teknologi tangan. Dan untuk pemadari yang keempat, ada Bapak Muhammad Anjar Hariswasono. Beliau adalah kak rogi ilmu dan teknologi tangan. Untuk memperkenalkan waktu, mari kita ikuti pataran pertama dari Bapak Dr. Olip Murkado. Untuk waktu tanpa 4, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Kita hari ini ketemu lewat media untuk membahas tentang materi dukungan kelembagaan lokal pada UKM pangan lokal, bagaimana kelembagaan lokal ini memberikan support pada UKM pangan lokal yang pada akhirnya mampu memberikan konstribusi ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Pasuruan dan juga di negara kita tercinta Indonesia. Kalau kita lihat, stok dan kebutuhan pangan per Maret hingga Mei, ini yang data yang kami ambil dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, beras memiliki stok Rp15,9 juta, dan per akhir Mei itu masih memiliki stok Rp8,3 juta, dan datanya bisa kita saksikan di sini, di slide, bahwa secara umum memang stok kita masih tinggi. Namun ketika kondisi pandemik ini kita tidak berhati-hati terhadap distribusi, termasuk penyediaan ketersediaan, mungkin juga akan mengancam keberadaan dari stok dan kebutuhan pangan itu sendiri. Kalau kita, ini secara umum per akhir Mei ini hampir 50 persen ketersediaan masih aman. Oleh karena itu, jika kebijakan berkenaan dengan pengelolaan dan distribusi pangan ini kurang hati-hati, nantinya pun akan bisa ini keberadaan stok pangan. Kalau indeks komunitas pangan dari sisi harga, semuanya kita lihat berdasarkan dari data FAO, Food and Agriculture Organization, ini relatif aman dan stabil, semuanya mengalami penurunan harga atau jadi inflasi. Cuma ada yang daging itu sedikit naik, tapi tidak begitu signifikan. masih relatif, stabil, dan aman. Itu juga dari harga nominal dan real hampir seiring dan tidak mengalami lonjakan yang begitu signifikan. ini data dari FAO Food and Agriculture Organization, datanya 2019 dan 2019 sampai Maret 2020 per Maret masih ada perkembangan-perkembangan berikutnya akan memantau pergerakan dari kurva ini. Apakah mengalami lonjakan kenaikan atau kondisi yang membuat tidak stabil, tapi di sini kurva menunjukkan kondisi stabil. Kemungkinan, kemungkinan besar dari ketahanan panganan ini masih aman. Cuman, kalau kita melihat dari sisi kelembagaan, kelembagaan ini kalau secara formal ya aturan main atau hukum yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki situasi dan secara informal itu bisa berdiri dari norma, sosial, tradisi, kondisi pelanggan, customer, dan seterusnya. Kita bisa melihat karena negara kita ini negara teraris, mungkin dari kalau dilihat secara informal pertanian kita mulai dari pengolahan hingga distribusi bisa kita lihat bagus namun kondisi bagus ini akan juga terancam ketika kebijakan-kebijakan yang mengarah kepertanian itu tidak mendapatkan support dari institusi secara formal kebijakan pemerintah. Semisal mengatur lahan lahan apakah lahan-lahan subur ini masih aman digunakan oleh petani atau dialifungsikan ke yang lain itu adalah faktor utama yang harus diperhatikan karena dari ketersediaan lahan itu nanti akan juga mengganggu bagaimana produksi pangan itu juga distribusi pangan yang semula berbasis dari negara kita Indonesia bisa beralih menjadi kita memiliki tergantungan ke impor ya. Dari sinilah ada yang pertama saya kutip sedikit karena menit diberatkan ke pasar bagaimana mekanisme pasar itu bekerja dalam menjawab kebutuhan pangan ini. Sistem pasar ketika bekerja bagaimana supply and demand bekerja ketika ada permintaan di ada lonjakan permintaan dan di negara kita tersedia supplier-supplier atau supply-supply mulai dari beras dan seterusnya tersedia ya kita tidak akan memiliki ketergantungan ke dari impor ya. Maka dari itu bisa dari formal atau informal bertindak sebagai fasilitator atau motivator atau sebagai pelaksana dari kelembagaan ini bekerja ya kelembagaan lokal bekerja sebagai fasilitator atau motivator itu juga sebagai pelaksana yang berujung pada ketersediaan pangan itu sendiri. Dari situ itu maka perlu adanya pemberdayaan ya kelompok yang terutama dari pedesahan dalam mengembangkan diversifikasi pangan. Karena supplier atau ketersediaan pangan ini masih mayoritas penyediaannya adalah masyarakat desa. Namun masyarakat ini kurang begitu disentuh dari sisi kebijakan sehingga memerlukan ini dorongan atau motivasi untuk meningkatkan kembali perhatiannya terhadap desa. Mulai dari tahapan persiapan ini pertumbuhan penumbuhan dan pengembangan ini dari beberapa penataan penguatan kelembagaan di sektor formal atau informal pelakunya mulai dari pemerintah dan itu juga dari masyarakat yang dalam hal ini ada PKK posyandu dan beberapa pelaku-pelaku informal yang ada di pedesaan. Ini merupakan beberapa contoh kegiatan yang berada di pedesaan mulai paket intensifikasi tarangan teknologi pengolahan dan seterusnya itu merupakan aktivitas atau yang bisa dimaksimalkan di pedesaan. Ini juga ada beberapa contoh dukungan perubahan lokal dalam OKM lokal dari dinas perindustrian dan perdagangan semacam memberikan pelatihan pembuatan tonangkar dan seterusnya itu merupakan salah satu bentuk perhatian apalagi kalau bentuk dukungan sampai sejauh pada tingkatan industri dan juga sudah terintegrasi pada supply chain yang nanti mungkin diulas oleh Bapak Denny berkaitan dengan supply chain untuk menjawab kebutuhan pangan yang ada di negeri kita Indonesia ini. Ini beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan yang banyak ini dari beberapa industri mulai dari industri dari perindustrian, dari perdagangan, dari peternakan, perkebunan, dan juga UMKM, Bapeda, Kehutanan, Kesehatan, dan separi wisata. Ini yang dari formal. apalagi kalau nanti bisa didukung dari beberapa bentuk dukungan dari sektor informal untuk memperkuat dari program-program yang dikeluarkan oleh sektor ini, dari pemerintah ini. Mungkin yang sekarang dikerjakan di desa seperti penyusunan RBJM untuk memaksimalkan dana dari desa itu untuk memperkuat beberapa sektor yang berkaitan dengan kesterjaan pangan ini dan masuk di dana desa tersebut dan akhirnya seluruh desa maksimalkan kegiatan-kegiatannya untuk ini maka secara kelembagaan sangat dimungkinkan untuk bisa berkembang secara formal informal itu juga akan menjawab kebutuhan pangan secara mikro itu juga kebutuhan pangan secara makro sehingga di sisi perekonomian juga secara otomatis akan berpengaruh dalam peningkatan ini beberapa slide yang tidak bisa saya ini sampaikan satu persatu mungkin bisa dilihat secara langsung dan nanti bisa dilanjut dengan materi yang lain mungkin itu dari saya tentu sementara moderator terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Dr. Khalid Murado ada kepaparannya berkait dengan kelembagaan lokal untuk memperkuat UMKM jadi diperlukan energetik atau kerjasama antar sektor untuk membuat atau bisa mengarahkan UMKM untuk bertahan pada masa-masa normal nanti yang akan kita lalui baik Bapak Ibu kalian kita masuk pada pematerian kedua pematerian kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Denny Utomo dengan strategi pemasaran diversifisasi pangan lokal untuk itu kami persilahkan Bapak Denny Utomo untuk menyampaikan paparannya waktu kami berikan kurang lebih 15 minit untuk presentasi silahkan Pak Denny Pak Denny sudah siap untuk memberikan paparannya Pak Denny terindah pada Pak Denny Utomo kami persilahkan materi ketiga Bapak Muhammad Almiyar hari untuk kali ini Pak Almiyar hari akan memberikan pemaparan tentang potensi potensi usaha diversifisasi pangan lokal untuk itu silahkan kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Muhammad Alia dari Pak Tono terima kasih para pemateri para pemateri Bapak Dr. Denny Utomo serta para peserta webinar kali ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang salah satu usaha untuk diversifikasi pangan lokal sebelumnya perkenalkan nama saya itu sudah ada tertera di situ saya alumni Poltec kemudian S1 nya Brawijaya S2 nya CIP tahun 2002 salam buat semuanya para alumni sebelum saya menyampaikan materi saya perlu saya sampaikan karena saya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan untuk mengenalkan Prodi ITP kepada para peserta webinar maka perlu saya perkenalkan tentang Prodi ilmu dan teknologi pangan pada intinya jurusan ITP ini bagi para peserta yang calon mahasiswa baru ataupun para peserta mahasiswa ITP ini ilmu dan teknologi pangan itu Prodi yang pelajari tentang ilmu pangan dan seterusnya tetapi di ITP Universitas Yudharta Pasuruan itu ada ciri khasnya yaitu religious pluralistik jadi kalau nanti ada merdeka belajar kemudian Bapak Ibu dosen yang mau untuk menyantolkan mahasiswa ke Prodi ITP Universitas Yudharta Pasuruan kami siap untuk membantu dengan kekasan religious pluralistik kemudian apa yang perlu dipelajari di Prodi ITP secara umum itu tentang pengetahuan bahan kemudian rekayasa proses mutu dan seterusnya kemudian keahliannya mulai dari rekayasa kemudian kimia biotek dan pangan fungsional next perkuliannya seperti itu kemudian peluang karirnya para mahasiswa lulusannya setidak-tidaknya dia siap untuk menjadi peneliti kemudian menjadi wira usaha kemudian yang lebih membanggakan kalau bisa jadi dosen siapa tahu bisa menggantikan saya gitu ya next jadi itu sekilas promo saya di Prodi ITP selanjutnya materi saya tentang peluang usaha diversifikasi nah saya lihat di room ada kolega dosen yang banyak disini mohon izin untuk menyampaikan ada Pak Rizal dari Lombok kemudian ada Ibu Jasminar dari Jambi kemudian dari Bengkulu Lamongan dan sebagainya mohon izin yang pertama yang perlu saya sampaikan tentang pengertian diversifikasi diversifikasi itu setidak-tidaknya ada kegiatan kepada masyarakat yang tidak terpaku pada satu jenis makanan terutama makanan pokok yang ini bisa diasumsikan seperti beras jagung dan sebagainya kemudian pangan lokal itu adalah pangan yang diproduksi yang dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan budaya setempat next nah kenapa kita harus melakukan diversifikasi perlu diperhatikan bahwa hasil riset dari Nielsen ini tahun 2020 menyatakan bahwa 95% masyarakat Indonesia itu memilih untuk membeli makanan yang siap santap apalagi masa-masa pandemi kemarin omset dari UKM saya bilang begitu atau usaha-usaha bidang kuliner itu meningkat tajam jadi ini menjadi satu peluang bagi pelaku usaha kemudian bagi yang mau mengembangkan usaha di bidang kuliner nah dari hasil riset tersebut juga menyatakan bahwa masakan Indonesia itu masih menjadi favorit dari setiap usaha yang ingin dimakan kemudian disusul makanan yang siap saji entah itu apa fried chicken ataupun yang sebagainya kemudian yang kedua minuman nah minuman ini juga menjadi bahan kajian dari kita siapa tahu ada sesuatu kehasan dari kita untuk diajukan menjadi minuman yang khas dari bahan pangan lokal kemudian berdasarkan data dari sirklo yang menyatakan bahwa peningkatan permintaan terjadi pada produk makanan dan minuman atau food and beverage mencapai 143% ini bulan Februari Maret pada saat pandemi atau pada saat lockdown nah apalagi kalau dilihat dari BPS penjualan tertinggi itu pada makanan dan minuman pada bulan April itu sampai 570% ini luar biasa sehingga ini menjadi satu kajian siapa tahu para calon usahawan itu melirik ke arah kuliner next jadi ini beberapa tabel yang menyatakan tentang sistem pangan nasional next ini juga segitu ini ada hubungannya dengan pula pangan harapan dan ketersediaan pangan next tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor tentang kelembagaan dan sebagainya next sama ini juga terus nah pada intinya diversifikasi atau keanekaragaman pangan itu sebenarnya ada tiga hal yang harus dipahami yaitu yang pertama diversifikasi konsumsi pangan diversifikasi konsumsi pangan ini adalah beragam jenis pangan kemudian yang siap untuk dikonsumsi entah itu dari makanan maupun minuman kemudian yang kedua diversifikasi ketersediaan pangan ini nanti Pak Denny yang menyampaikan tentang bagaimana ketersediaan pangan tersebut kemudian diversifikasi produksi pangan nah ini yang akan kita bahas yang lebih detail saya tentang diversifikasi produk pangan next nah ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek diversifikasi pangan yang harus dilakukan itu mencakup beberapa hal yang pertama itu internalisasi sosialisasi promosi dan publikasi diversifikasi pangan nah ini juga menjadi salah satu konsen di kita di Universitas Yudarta khususnya Prodi ITP karena salah satu visinya menuju ke sana untuk diversifikasi pangan kemudian peningkatan ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal suatu daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan nah ini biasanya dilihat dari beberapa potensi alam yang ada di daerah tersebut kalau misalnya jagung untuk daerah-daerah dengan kondisi lahan yang terpatas penyediaan airnya atau dan sebagainya kemudian sumber daya alam yang lainnya masing-masing suatu daerah mempunyai potensi yang berbeda nah ini yang harusnya dimunculkan kemudian peningkatan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan diversifikasi pangan nah ini biasanya dilakukan oleh para jandekia kemudian diseminasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan diversifikasi pangan kemudian yang keempat pemberdayaan masyarakat dalam proses pengembangan diversifikasi pangan nah ini harusnya dari pihak pemda bisa mengembangkan masyarakat dalam proses keanekaragaman pangan kemudian yang terakhir pemantauan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan dalam ketahanan pangan next nah apa saja peluang untuk pengembangan keanekaragaman pangan sebenarnya ini sudah dilakukan lama dalam undang-undang 018 2012 itu juga menyebutkan tentang penekanan tentang diversifikasi pangan kemudian perpleks 2002 2009 itu juga tentang percepatan diversifikasi pangan kemudian adanya permentan 43 tentang gerakan penekanan pengantian ragaman konsumsi pangan jadi sebenarnya ini sudah dilakukan jauh tahun-tahun yang lalu cuma mungkin ada beberapa kendala kendalanya mungkin kondisi budaya lokal kemudian sumber daya lokal dan sebagainya next nah sasaran sebenarnya yang saat ini harusnya dilakukan yaitu kaum milenial kaum milenial dimana dalam perkuatan diversifikasi pangan kaum milenial ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan yang pertama dia harus merubah paradigma pertanian dari hanya berupa tanam petik jual itu menjadi tanam petik kemudian diolah kemudian dikasih inovasi kemudian dikemas dijual jadi itu kemudian yang kedua meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dengan melakukan diversifikasi pangan pada intinya kalau hanya sebatas bahan baku berupa bahan habis panen itu sebenarnya nilai jualnya masih kurang tetapi kalau sudah diolah kemudian di kemas kemudian dibuat sedemikian rupa itu nilai ekonomisnya akan bertambah kemudian yang ketiga memperpendek jalur pemasaran melalui online nah ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa pelaku usaha kuliner itu sudah melakukan kegiatan seperti itu cuma kalau bisa pelaku usaha harus lebih optimal tidak hanya terpaku pada satu aplikasi saja bisa jadi ditambahkan dengan berbagai macam aplikasi yang lain sehingga jalur pemasaran akan pendek kemudian langsung menuju ke konsumen next nah yang perlu dipahami oleh pelaku usaha calon pelaku usaha bahwa ada beberapa strategi pengembangan di masa pandemi ini yang harus menjadi bahan perhatian yang pertama membiasakan konsumsi makanan selain makanan pokok ini tidak mudah karena suatu biasaan atau budaya itu harus apabila dirubah itu harus melakukan proses yang panjang tidak bisa hanya sebatas membalikkan telapak tangan mulai dari sosialisasinya kemudian ada modelnya atau demonya atau ada bahannya dan sebagainya kemudian yang kedua komoditas tersebut harus mudah disediakan jadi pengganti bahan makanan pokok itu harus mudah disediakan kalau beras sebenarnya itu ya ada beberapa macam pengganti beras bisa dari jagung kemudian ketela dan seterusnya yang ketiga harganya itu harus terjangkau setidak-tidaknya setara dengan harga makanan pokok tersebut kemudian yang keempat harus mempunyai keragaman keragaman diversifikasi pangan berupa misalnya produk-produk pengganti beras ada beras analog kemudian ada tiwul tiwul instan dan sebagainya kemudian yang kelima diversifikasi pangan itu harus pangan olahan yang mempunyai nutrisi kemudian diharapkan pangan yang kita buat itu harus mempunyai tingkat imunitas tubuh yang tinggi apabila kita makan karena masa-masa pandemi ini kemudian masa new normal imunitas tubuh ini sangat diperlukan nah bagaimana caranya maka setiap produk olahan pangan kalau bisa menampilkan memasukkan nutrisi kemudian nilai imunitas kepada tubuh next nah ini ini bagaimana cara memulai usaha cara memulai usaha yang pertama niat inal amalu bininat mohon maaf pak rektor jadi niat kemudian yang kedua mulailah kalau tidak mulai ya tidak mulai-mulai gitu ya langkah pertama itu akan menentukan langkah selanjutnya jadi kalau tidak mulai melangkah maka tidak ada langkah berikutnya kemudian yang kedua lihatlah kemampuan pribadi anda kalau misalnya anda hanya mampu untuk memproduksi ya kita hanya produksi tapi produksi yang baik maka ada CPPOB cara proses produksi yang baik kemudian yang kedua yang ketiga persiapan produk produk itu harus menarik bermutu unik kemudian new session new session itu produk baru kalau bisa karena kita lebih baik jadi seorang leader daripada seorang follower karena begini kalau untuk seorang yang mau berusaha kemudian hanya sebatas meniru maka otomatis dia akan kalah setidak-tidaknya pelanggannya masih kalah tapi kalau ada new session atau produk baru maka produk baru itu akan menjadi bahan pertanyaan bagi para konsumen produk apakah ini jadi itu akan menjadi daya tarik kemudian selanjutnya pasar atau segmen segmen yang harus kita bidik itu siapa saja semakin minim segmen pasar maka usaha kita itu akan maksimal contohnya produk makanan bayi itu ya kan hanya dikonsumsi oleh para bayi tetapi dari produk makanan bayi itu kita bisa menentukan mulai dari harga kemudian olahan produk dan sebagainya sehingga kita bisa mandiri menentukan meskipun secara otomatis kita masih melihat siapa pesaing kita itu ya kemudian yang terakhir itu digitalisasi dimana zaman sekarang para milenial lebih suka ke arah digitalisasi ada sosmed kemudian ada grup-grup kemudian ada aplikasi yang memungkinkan orang menjual kemudian orang membeli di grup aplikasi tersebut nah ini kalau bisa usaha kita diiklankan di aplikasi tersebut tetapi diusahakan kita juga membuat web tersendiri nah dari web itu kita linkkan ke aplikasi sehingga orang kalau mau melihat deskripsi produk kita maka orang tersebut harus melihat ke web kita nah dari web itu kita bisa mengiklankan sehingga apabila ada orang yang masuk kemudian mengklik satu klik itu ada berapa US dollar misalnya itu ya jadi seperti itu tidak melulu kita hanya sebatas ini saya iklankan saya masukkan ke aplikasi ini nah begitu aplikasi ini selesai berarti ini sudah malah seneng aplikasinya tetapi kita tidak mendapatkan feedback yang lebih baik lebih banyak tapi kalau sudah dimasukkan kemudian harus masuk ke link kita maka otomatis web kita itu akan menarik lanjut beberapa contoh produk pangan lokal ini dari beberapa yang sudah selesai ada inovasi pangan lokal dari hasil beberapa ikut seminar webinar dan sebagainya ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang menarik ini contohnya inovasi pangan lokal itu macam-macam produknya dan kita masih belum tahu kadang-kadang kita hanya sebatas tahu hanya di iklan saja oleh karena itu ikutlah seminar-seminar yang ada dengan kegiatan yang akan kita lakukan contoh produknya misalnya produk jamu kemudian herbal dan sebagainya ini banyak sekali kemudian ada kudeg kudeg yang dikemas kemarin saya ikut webinar saya jadi oh ternyata ada kudeg yang dikemas saya juga pernah mencobanya kemudian ada sari buah mojo nah ini saya juga masih belum tahu akhirnya saya ingin melihat apa itu sari buah mojo ternyata ada beberapa khasiatnya mojo yang biasanya hanya sebatas tanaman hias itu ternyata bisa diolah kemudian ada tepung purang nah tepung purang itu sebenarnya hasil akhirnya menuju ke glukomanan nah glukomanan itu sangat baik sebagai pengental kemudian gembili dan sebagainya sebelumnya Pak Edy nah ini ada beberapa ide yang sebenarnya kalau menurut saya itu bisa menjadi acuan beberapa kegiatan kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang pertama buatlah produk itu sebagus mungkin kalau bisa instagramable lah ini instagramable itu sangat sulit kecuali kita mempunyai jiwa seni kemudian jiwa untuk mengaplikasikan beberapa foto dan sebagainya menjadi sebuah iklan saya kira itu paparan saya untuk hari ini Pak Teguh mohon maaf bila ada salah kata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Annyar atas paparan presentasinya tentunya pandemi covid ini di satu sisi merupakan musibah musibah dalam peneritip bagi sebagian orang tapi di sisi yang lain adanya pandemi covid ini justru membuka peluang usaha terutama pada sektor sektor UMKM di bidang kuliner gitu ya pangan maupun produk-produk turunannya itu ternyata pada musim-musim pandemi ini justru setang naik tahun gitu ya apapun produknya apapun turunan produknya ini justru pada masa-masa ini yang menjadi sebuah peluang usaha yang menarik kira-kira seperti itu nah baik Bapak Ibu sekalian dua materi sudah kita lalui sebelum kita masuk pada materi yang berikutnya Bapak Ibu kalau ingin atau ada pertanyaan silakan ditulis pada kolom JAT nanti akan kita bacakan cara acak untuk dijawab langsung oleh para nala sumber kemudian yang lain terkait dengan link presentasi juga saya diberikan nanti pada akhir sesi akan kita tampilkan link untuk sisi oleh Bapak Ibu baik untuk masuk pada sesi yang berikutnya materi yang berikutnya ada Bapak Denny Utomo yang akan mengangkat atau mempersetatikan mengenai strategi pemasaran diversifikasi pangan lokal untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Denny Utomo untuk menyatikan materi yang akan disampaikan terima kasih terima kasih terima kasih saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak moderator dan Bapak rektor dan Bapak warga bidang akademik dan Bapak Pak Prodi dan para partisipan webinar Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ulangi lagi semoga kita dalam kondisi pandemik dan pasca ini berharap semoga cepat berakhir dan kita hidup normal kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke Pak Denny itu sudah bisa dilanjutkan ya Pak Denny itu sudah bisa mau kau dilanjut PPT Pak Edi ya sudah lanjut Pak jangan dipencet lagi Pak PPT-nya Pak Edi oke sudah Pak ya PPT-nya masih belum di ada ya sudah oke ya six Terima kasih. Dan dukungan untuk teknik informasi, jadi satu hal lagi, jadi kita kalau bicara sustainable atau sustainable keperlanjutan dari pemasaran, memang di masa pandemi ini betul-betul kita harus tahu bahwa konsumen itu memang sudah beralih dari era tatap muka, berpindah ke era digital. Jadi apa yang ditampilkan oleh Pak Aniar, dan dukungan kelembagaan yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, memang informatika sekarang adalah pemegang kunci untuk semua akses, apa-apa sedikit-sedikit adalah online. Nah, menurut data statistik internet world state, yaitu bahwa untuk tahun 2017, berdasarkan data 4 miliar pengguna internet, 3 miliarnya diantara adalah pengguna aktif media sosial. Dan Asia itu mencatatkan 49,6 persen. Ini pengguna internet. Nah, kalau kita lihat dari sini, Asia ini memegang porsi yang sangat besar untuk penggunaan internet. Jadi, ini data tahun 2017, saya yakin untuk tahun 2019 ada kenaikan signifikan. Karena kita ketahui bahwa sekarang harga Android itu juga sudah mulai banyak yang murah, jadi semua kalangan mulai dari kalangan bawah sama kalangan atas itu semua pengguna setia untuk Android. Jadi, itu adalah pangsa pasar. Artinya, kalau lihat di pembagiannya, bahwa Asia ini adalah 49,6 persen, Eropa adalah 17,3 persen, Paribia 10,2. Jadi, kalau kita lihat ini benar-benar Asia ini adalah merajai untuk urusan penggunaan internet. Nah, ini data untuk e-commerce, penjualan e-commerce ya. Jadi, pengecer itu transaksinya diperkirakan sampai 2021. 2021 adalah di atas sekitar 4.000 triliun USD. Jadi, ini sudah diprediksi berdasarkan trend internet ini ya. Dan datanya ini sudah bisa diprediksi bahwa ada kenaikan penjualan di e-commerce. Jadi, sekali lagi bahwa orang sekarang ini di dalam masa pandemi ini cenderung lebih nyaman melakukan pembelian itu dengan di rumah. Apalagi sekarang ada aturan PSBB, ada physical distancing. Jadi, semuanya serba rumah menggunakan online. Nah, ini adalah presentasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017. Di 2017 ini kita lihat bahwa akses media sosial itu memegang kunci 29,5 persen, terus akses berita informasi 4,6, terus jual barang dan dasar itu 1,8. Jadi, ini data tahun 2017. Tidak menutup pemunginan, ini adalah sebelum masa pandemi. Jadi, selama masa pandemi, jual barang atau jasa ini akan semakin meningkat prosentasinya. Karena ini, data ini masih diambil di tahun 2017 terakhir. Jadi, kalau pandemi itu 2019-2020, di Desember itu ya, dimulai kasus yang ada di Wuhan itu, itu sudah masuk ke Indonesia mulai Maret itu, sudah mulai Maret itu sudah penjualan sudah meningkat dengan bajan. Next. Nah, konsumen e-commerce ini kalau di Indonesia, ini berdasarkan data yang ada itu, ini jumlah konsumen online di Indonesia sudah mencapai 8,7 juta jiwa. Ya, tuh, itu ya, 8,7 juta jiwa dengan jumlah transaksinya mencapai 144 triliun rupiah. Jadi, bisa kita bayangkan itu, 8,7 jiwa 144 triliun rupiah. Jadi, e-commerce saja itu. Nah, ini merupakan artinya peluang yang sangat menarik apabila kita melakukan penjualan, melakukan pemasaran lewat online. Terus, next. Iya, jadi transaksinya ini sudah kita ketahui di sini. Pada tahun 2016, saya yakin di masa pandemi ini juga datanya akan semakin tinggi. Jadi, sekarang pembayaran juga tidak dilakukan secara cash, tetapi melalui transaksi online juga. Jadi, sekarang ini orang itu lebih nyaman dan aman menggunakan transaksi, transaksi online dan pembayaran juga melalui online. Nah, itu adalah data yang 2016. Next. Next, Pak Edy. Nah, ini adalah 10 situs e-commerce dengan pengunjung tertinggi pada 2019. Dari datanya SimilarWeb dari tiga lembaga, ini adalah highlight belanja online Indonesia pada tahun 2019. Jadi, Tokopedia masih memegang urutan pertama dengan jumlah pengguna 75 juta. Ini yang di Indonesia. Kemudian masuk ke Shopee. Saya yakin Tokopedia sama Shopee, Bukalapak, Lazada, Bibli ini adalah bukan barang baru ya. Saya kira para partisipan ini, ada yang sebagian saya yakin sudah tidak asing lagi mendengar kata Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, ini adalah situs e-commerce yang paling tinggi dikunjungi. Memang yang terakhir-terakhir ini adalah mulai dari Tokopedia, tapi ada e-commerce yang memang dia tidak melakukan penjualan pada produk-produk pangan ya. Ada yang hanya produk-produk fashion saja, terus produk-produk yang sifatnya rumah. Dan ini masih dalam 10 situs ini, masih ada beberapa situs yang banyak lagi yang saat ini juga lagi menggalakkan web-web yang sifatnya di luar dari 10 ini. Mungkin ada yang sifatnya pertanian dan sebagainya lah. Nah, tetapi dari 10 situs e-commerce ini kita bisa memprediksi, bisa menebak bahwa inilah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Ini tidak main-main 75 juta. Ini 2019 data terbaru. Saya dibayangkan masuk 2020 masa pandemi, saya yakin untuk e-commerce ini enggak 75 juta lagi, tetapi akan lebih tinggi lagi. Nah, ini platform belanja online terpopulen ini menggunakan mobile dan desktop. Jadi kalau itu ada gen Z, ada millennial. Jadi kalau di sini millennial itu dibatasi millennialnya umur 25 sampai 34 tahun, sedangkan gen Z itu adalah 18 sampai 24. Jadi kategori millennial itu 25 sampai 34, itu memegang hampir sama dengan gen Z ini. Gen Z ini 91 persen, 90 persen. Jadi memang benar-benar pakai Android atau mobile itu adalah merupakan kebutuhan yang wajib sekarang. Apalagi di masa pandemi ini semua adalah serba online, baik belajar online, pemasaran online, terus tracking untuk pengiriman barang jubah online. Semua serba online. Terus itu untuk di bulan Ramadan itu 91 persen sampai 90 persen yang gen Z itu ya. Terus sebelah bulan 11 di tahun 2019 ada kenaikan 2 persen, 93 persen, terus di bulan Desember itu 93 persen. Untuk millennial tetap di angka 90 persen. Jadi ini memang data, mohon maaf, jadi sekarang itu eranya bukan desktop, tapi mobile sudah. Jadi ini mobile ini sekali lagi kalau kita lihat mulai dari anak TK sampai orang dewasa, sampai millennial itu, sampai orang tua, semua sekarang serba online. Apalagi kemarin dianjurkan dari pemerintah bahwa adanya social distancing atau social distancing bahwa semua lebaran itu adalah serba online. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semua dari rumah. Next. Nah untuk kategori terwaris, ini di tahun 2019, ini untuk health and beauty, kesehatan ini dari 12 persen, 10 persen, ke Desember adalah 7 persen. Karena 12 persen, 10 persen ini adalah mulai bulan Ramadan ya. Jadi Ramadan ini paling banyak itu memang fashion sama elektronik ya. Jadi fashion sama elektronik ini memang memegang peran kunci pada saat Ramadan karena biasanya orang-orang itu kan pengennya rumahnya baru, ke sisinya baru semua. Nah dan fashion itu kalau di adatnya orang ini adalah suatu kebutuhan yang wajib fashion itu ya. Meskipun di ini di Ramadan ya, jadi di 2019 ini ya. Nah untuk health and kesehatan dengan ketantikan lah, beauty lah. Ini masih memegang 7 persen sampai 9 persen. Next. Nah ini pendahuluan ya. Jadi di riset yang disampaikan Pak Ari tadi juga sama sebetulnya bahwa di 7 kota, ini yang saya ulangi lagi aja nggak apa-apa. Jadi dengan metode survey online melibatkan seribu responden di tahun 2020, 95 persen itu masyarakat Indonesia memilih untuk membeli makanan siap santan. Terus yang ke-82 persen dari pertanyaan selanjutnya dari situ itu adalah masakan Indonesia masih menjadi favorit. Nah yang kita harus fokuskan bahwa masakan Indonesia ini yang 82 persen itu, itu bahwa Indonesia ini masih mempunyai peluang besar. Sangat mempunyai peluang besar karena 82 persen. Artinya lidah orang Indonesia ini saya yakin untuk membeli makan-makanan Indonesia online yang berbau espor atau makanan asing, saya yakin nggak begitu banyak. Segmentnya nggak terlalu banyak saya yakin. Karena kalau dari surveinya itu 82 persen masih masakan Indonesia. Nah terus dari komentar ini itu mencatat bahwa industri momen tumbuh 7,78 persen. Nah transaksi itu di tahun 2019 adalah 27,28 miliar dolar, US dolar ini ya, espornya itu. Nah kalau budaya pusat statistik, peningkatan Maret, April ini 5,70 persen sama 1.070 persen. Ini adalah Maret ini sudah masuk masa-masa PSBB. Jadi bisa kita bayangkan 570 persen. Di April, PSBB kan belum berakhir itu, meningkat menjadi 1.070 persen. Dan saya yakin kebiasaan itu akan, kebiasaan online-nya akan menjadi kebiasaan yang istiqomah bagi pembeli ya. Nah di dalam union normal ini ada yang harus kita lihat adalah perilaku konsumen ya. Jadi ada perubahan paradigma konsumen yang pasti dia akan memilih gaya hidup sehat. Terkait dengan diversifikasi yang potensi Pak Anir hari sampaikan tadi, pasti pembeli gaya hidup sehat ini saya yakin harus makanannya harus mengandung yang fungsional food ya. Jadi benar-benar makanan itu memang harus lihat diisi bagaimana. Apalagi kalau ada iklannya makanannya ditulis sebagai anti-covid. Biasanya minuman, sari buah dan... Nah ini sekarang itu kita galakkan, lagi-lagi adalah pangan lokal. Nah apalagi pangan lokal yang disertai iklan yang ada fungsional food-nya. Bahwa makanan ini sangat bermanfaat sekali nutrisi untuk membangun imunitas. Terus gaya konsumen yang kedua adalah perubahannya semua kegiatan serba online. Jadi Bapak Ibu lihat sendiri ketika di jalan sekarang itu semua pasar-pasar juga itu pun gak seramai yang dulu. Apalagi mal-mal ya, apalagi terapan protokol kesehatan. Orang itu sudah malas mau keluar. Jadi mulai mau keluar itu sudah harus pakai masker, harus jalan, terus nanti di jalan bagaimana. Masih ada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah ini semua kegiatan serba online. Terus yang ketiga adanya penghematan keuangan. Nah sekali lagi kita membeda di new normal ini adalah perilaku konsumen yang penghematan keuangan. Jadi dengan keuangan ini, jadi betul yang disampaikan saya yakin bahwa dengan adanya PSBB ini atau lockdown lah istilahnya orang lupi ya. PSBB ini, saya yakin kebutuhan akan pangan itu meningkat secara drastis dibandingkan kita tidak dilakukan PSBB. Jadi semua itu saya yakin ibu bapak sudah merasakan ya, saya yakin bukannya malah hemat, saya yakin malah pengeluaran lebih besar. Karena semua, nah penghematan keuangan itu harus benar-benar dihemat dan kita harus memilih mana-mana kebutuhan loko yang bisa, artinya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan tentu jangan terlalu mahal lah. Nah pangan lokal ini adalah posisinya bisa masuk di sini, bisa masuk. Karena dengan penghematan lokal itu juga kita ketahui mungkin harganya, harga bahan bakunya enggak seberapa. Tinggal kita menaikkan ke nilai ekonomis. Ketika dinaikkan nilai ekonomis pun, itu daya jangkau konsumen Indonesia masih terjangkau. Terus yang keempat ada empati terhadap yang lebih membutuhkan. Jadi ada semacam kayak sumbangan-sumbangan. Hasilnya ya mau hura-hura juga enggak berani. Ini adalah sekali lagi adalah empat hal yang harus diperhatikan. Tip marketing dalam menghadapi new normal ini adalah tetap terhubung dengan pelanggan Anda di media sosial. Jadi harus ada yang terhubung. Kalau kita gambarkan dari petani desa ke kota, itu memang harus ada semacam grup di media sosial atau WAG, Instagram. Yang ada akan terhubung. Semua akan terhubung. Kayak pertanian kemarin ada namanya segala ICD, segala web itu juga menyerahkan kebutuhan pangan. Jadi dengan bisnis-bisnis itu terjalan. Dan memang petani di desa itu dengan yang kota akan terhubung. Nah online ini adalah sebagai media penjembatan ini antara orang desa sama orang kota. Ini biar sustainable, karena sekarang ini ditanyakan dulu. Ini ada enggak barangnya. Kalau dulu kan istilahnya pokok datang. Sekarang ada online, tanya dulu. Ada enggak barangnya ada, baru diambil. Jadi lebih efisien. Kalau secara supply chain management dari istri rantai pasoknya itu, ada pemangkasan bidang ongkos transportasi. Kalau pemangkosan ongkosan harinya dengan datanya itu sudah enggak kemana-mana. Menunggu, enggak ada, tambang yang lain. Dan akhirnya nanti akan memperharganya menjadi lebih kurang untuk kota gitu. Terus yang kedua adalah, pastikan bisnis Anda dapat ditemukan online. Jadi kalau kita berbisnis seperti Pak Aner tadi, lihatkan bahwa jadi brand-brand kita itu memang kadang-kadang penuh. Kalau brand-brand lama kan sudah, memang sudah punya nama ya. Kalau kita mau membuat brand baru, tampilkan dengan warna yang cerah, kemasannya bagus ya. Jadi dengan begitu dapat ditemukan. Dan bagaimana konsumen itu tidak ribet untuk mencarinya. Di Instagram atau di WA, buat grupnya. Saya yakin sekarang sudah terbentuklah pemasaran lewat WAG, lewat Instagram. Sekarang dunianya Facebook juga ada, iklannya ada. Terlepas dari e-commerce yang lainnya. Selanjutnya adalah, sebelumnya Pak Edi. Sebelumnya Pak Edi. Nah, yang ketiga adalah jadi lebih mendepankan kompetitor melalui inovasi. Tadi sudah disampaikan Pak Ari, inovasinya bagaimana. Terus beri penawaran khusus seperti diskon. Nah, diskon ini sangat menarik sekali. Apalagi buat ibu-ibu ini. Diskon ini saya menambahkan 5%, 10% diskon. Menjadi brand yang tanggap situasi. Brandnya harus jelasin ya. Kalau COVID ya diambil-ambil yang diklan lah. Gunakan waktu ini untuk mengatur kembali brand Anda dalam menuruskan strategi marketingnya. Bagaimana strategi marketing efektif? Next, Pak Edi. Nah, yang pertama adalah merubah persepsi produk atau jasa menjadi basic need. Bukan sekedar one. Jadi, bagaimana produk Bapak Ibu yang diberi situasi pangan lokal ini. Bagaimana itu jadi suatu kebutuhan. Bukan ingin. Artinya konsumen melihat. Oh ini saya beli singkong, enggak menarik. Ini enggak singkong kayak gini. Ini akhirnya enggak butuh. Tapi katanya, oh saya butuh singkong ini. Karena kalau ada tampilan nutrisinya, nutrisinya bagus ini tubuh. Jadi, merubah persepsi produk dari need menjadi want. Nah, itu dengan pengolahan tadi. Dan jangan lupa menampilkan komposisi gizinya. Ini yang paling penting. Saat ini orang pasti nyari komposisi. Memperhatikan nutrisi. Yang kedua adalah hilangkan hambatan untuk penggunaan teknologi. Jadi, tidak ada alasan penggunaan, tidak menggunakan orang. Karena semua sekarang di masa pandemi, atau setelah pasca pandemi, saya yakin semua orang konsumen akan beralih ke online. Persiapan user experience yang memuaskan. Nanti kita bahas user experience. Terus tingkatkan digital art dengan goal yang tepat. Jadi, maunya Bapak-Ibu bagaimana? Goalnya bagaimana? Jadi, kalau kita bicara goal, terus terang ya, harus ada pertimbangan kira-kira dananya berapa, dan selanjutnya ya. Jadi, terus ada kaos related marketing. Jadi, ada kenapa? Ada semacam kaos related marketing yang sangat berhubungan dengan CSR. Kalau kita lebih terjemahkan dengan CSR. Populat Social Responsibility. Jadi, ada sebagian penjualan kita itu untuk didonasikan untuk yang lain. Mungkin dari pendonasian itu, akhirnya menyebabkan orang yang membeli itu, mengiklankan produk kita. Jadi, memang benar-benar harus dipilih ya. Jadi, kalau goal art itu, ya juga kita harus mempertimbangkan segmen kita harus kemana. Seperti yang zaman pagi, segmennya kita itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Next. Nah, ini hal-hal yang menentukan user experience yang baik. Di situ banyak sekali ya. Contohnya, balas yang cepat untuk pertanyaan dan keluhan. Memang seringkali kan kalau marketing di online itu memang harus ada cepat. Karena kalau tidak cepat, pasti nanti konsumen itu tidak akan mau membeli lagi produk kita. Proses transaksi yang mudah. Kalau di Tokopedia, terus di Shopee, saya yakin itu mudah transaksinya. Karena mau ATM secara, ATM mau online, mau bail banking, atau ATM bisa. Bisa melacak pesanan secara real time. Jadi, ada semacam tracking ya. Tracking istilahnya, tracking posisi barang kita ada di mana. Nah, itu adalah urutan yang paling tinggi. Yang harus menjadi analis kita. Menjadi dasar kita. Agar hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Karena konsumen pasti, kalau mengeluh, maunya ya cepat. Transaksinya enggak ribet. Terus yang ketiga, pastinya pesanan itu harus real time. Disa dilacak. Kalau terlambat, orang enggak akan kembali. Pasti itu. Konsumen itu maunya one stop service. Jadi, urusan satu kali selesai semuanya. Dan selanjutnya adalah layan konsumer dan sebagainya. Meningkati persentase yang lebih kecil. Next. Nah, ini yang kebetulan pemasaran diversifikasi panglaun di marketplace online ya. Ini kalau kita ke diversifikasi produk lokal ya, kita lihat donat kentang. Sekarang sudah berkembang namanya freezer ya, produk freezer ya. Jadi, produk donat ini bisa digunakan, dimasukkan kulkas dulu, di freezer. Setelah di freezer, bisa diangatkan, bisa dikoreng. Artinya dia juga, pengemasan juga bagus. Sekali lagi, perlu diingat, di online itu juga harus kita lihat bagaimana pengemasannya, bagaimana penataannya, bagaimana fotonya. Karena sekali lagi, di online itu orang hanya fokus pada fotonya, sekali lagi fotonya. Yang kedua, rasa. Nanti biasanya rasa bisa nanti. Ya, rasa itu harus kita perpilihkan. Nanti kan masalahnya ada tanggapan dari konsumen yang bintang satu, atau bintang dua, atau bintang tiga, dan sama. Nah, ini beberapa diversifikasi produk lokal, diversifikasi produk lokal itu. Yang pertama adalah, itu ada donat tenang, ada labu kuning. Next, Pak Edi. Donat tenang, donat labu kuning dengan aganya sekalian itu. Ada kek pisang, ada sagu keju. Ini saya yakin di Tokopedia sama di, yang biasa ke Tokopedia sama di Shopee sudah tidak asing lagi ini. Ini ada pisang, ada sagu keju. Next. Ini ada donat ubi ungu, ada singkong. Sekali lagi, yang harus kita perhatikan bahwa bagaimana kita menambahkan produk yang milik dan inovasi. Seperti yang disampaikan dari Pak Aniar tadi. Dan sekali lagi, dukungan kelembagaan ini juga menentukan apakah pemasaran ini bisa berjalan sama. Sekali lagi, kalau kemenufinya keblokir, kemenufinya keblokir, ini juga bagian informatikanya ya sudah, selesai. Karena disperindak juga harus memberikan data dari kelembagaan, harus ada dukungan. Mulai dari dinas kesehatan, terkaitannya dengan boost COVID yang sekarang saat ini terjadi. Terus ada dinas-dinas yang sekarang mungkin bank-bank lagi memberikan stimulus pada UKM. Nah ini, dinas keuangan, terus dinas kooperasi, atau pelunakan peminjaman lunak, dan sebagainya. Kalau pendampingan saat ini berat karena sekali lagi bahwa kita masih dalam pandemi. Artinya, menuju normal ini tidak boleh ada ketemuan tetap langsung, tetap masih diberlakukan. Saya kira itu cukup, Pak Moderator. Terima kasih, saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, semoga kita selalu sehat, selalu semuanya. Dan berdoa, semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita kembali. Bukan normal, tapi benar-benar normal. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, yang ada pertanyaan. Pada hari-hari-hari. Jadi, pandemi COVID ini memang membuka mata kita lebar-lebar. Bagaimana peluang di luar sana itu ternyata sangatlah besar. Peluang-peluang apa yang akan bisa kita laksanakan pada masa-masa menghadapi ini normal. Bahkan kembali normal. Kalau bisa, lebih dari normal seperti yang sebelumnya. Terima kasih, Pak Ibu Kalian. Untuk materi yang terakhir, silakan kami persilakan waktu nondok Bapak Asrul Anam. Di strategi soko agama dalam mewujudkan ketersediaan tangan lokal. Ya, ketersediaan tangan lokal. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak Asrul Anam. Baik, terima kasih, Pak Teguh Sarwati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Seminar pada siang hari ini, melalui webinar ini, sangat menarik sekali. Dan menggugah terhadap kita semuanya untuk bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dengan mandiri yang berbasis terhadap keharifan lokal, baik dari budaya dan juga pangan lokal yang ada. Yang sebenarnya di negara kita ini sangat makmur, sangat syukur tanahnya. Sehingga tinggal bagaimana kita nantinya mengolah, mengembangkan, memanen, memasarkan, dan lain-lain sebagainya. Para peserta webinar yang berbahagia, ada topik yang diberikan kepada saya tentang peran strategis toko agama dalam mewujudkan ketersediaan tangan lokal. Ya, sebenarnya sangat sederhana sekali topik ini. Saya punya statement, apapun makan dan minumnya, berdoa adalah lebih utama. Nah, ini mungkin peran toko agama itu harus bisa memberikan satu pemahaman-pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh para umatnya. Kita tahu bersama bahwa pandemi di negara Indonesia khususnya masih belum bisa terkendali. Mungkin ada hal-hal yang menghambat atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu dibenahi dalam pendekatan untuk mengatasi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa banyak kabupaten-kabupaten yang menerapkan PSBB akan tetapi bahwa kalau kita rasakan bahwa apakah PSBB itu sudah maksimal dalam usaha untuk menghadang laju pandemi COVID-19 ini. Ya, kadang kita lebih tertanya bahwa ini PSBB atau tidak? Karena masyarakat kita juga kayaknya hampir tidak ada perbedaan antara PSBB dan tidak PSBB. Cuma perbedaannya di cekoin-cekoin saja, tapi di dalamnya juga masih hampir biasa kehidupan kita. Nah, ini kurang maksimalnya mungkin untuk menghadang lajunya COVID-19 ini kurang adanya pemahaman yang itu yang diterima oleh masyarakat. Nah, yang sebenarnya bisa dekat dengan masyarakat inilah tokoh agama mempunyai satu posisi yang sentral dan strategis untuk memberikan pemahaman-pemahaman apapun dalam kehidupan ini kepada masyarakat. Saya harapkan bagaimana dengan situasi yang ada sekarang, pemerintah seharusnya sekarang bisa melihat bahwa peran sentral tokoh agama itu sangat penting sekali dalam menghambat laju pandemi COVID-19 ini. Karena memang tokoh agama di sini mempunyai peran yang sentral dan strategis dalam membangun kehidupan umat dan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa agama itu merupakan satu sandaran yang sudah disadari bersama oleh semuanya, bahwa bisa dijadikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadang ketika kita tidak secara di luar nalar kita, baru kita mentok lari ke agama. Kalau ada penelitian yang sangat menarik dari Jinet tentang increases by religious and the COVID-19 pandemic, di sini kalau kita lihat bahwa ternyata di Google itu orang yang mengakses tentang doa itu meluncak ke level yang sangat tinggi sekali. Itu melampaui seruan-seruan semamanya ada wajah Ramadan, Natal, Pasca, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai satu perbandingan bahwa 1,3 kali lebih besar peningkatan pencarian untuk lainnya data. Ini data yang digunakan dari 95 negara. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan sekali hadirnya agama untuk membimbing kehidupan di masa pandemi ini, mereka agar bisa hidup selamat. Nah, dengan demikian maka sebenarnya dari alasan ini peran tokoh agama itu menjadi sangat penting. Banyak juga yang kadang keliru mengambil doa atau mungkin juga doa-doa yang dibaca juga kalau dalam bahasa kita itu, itu jajahnya dari siapa itu dalam bahasa bodoh pesantren. Dan banyak juga di negara kita itu sudah banyak para tokoh-tokoh agama sudah melakukan doa bersama baik antara seiman atau mungkin antara agama yang dilakukan dalam rangka memohon kepada Tuhan untuk diberikan selamatan dan juga secepat mungkin dihentikan COVID-19 ini. Kalau kita lihat data 16 April 2020, COVID-19 itu sudah sangat tinggi sekali. Terus juga kalau kita lihat penggunaan total sampai pada tanggal 19 April itu sudah naiknya sangat tinggi sekali. Jadi untuk penggunaan data yang ada, kita lihat itu dari 1 Januari April sampai bulan April. Nah, yang terpenting kita tahu bersama dari data ini bahwa manusia, umat manusia di muka bumi ini sudah mungkin hanya menyandarkan akhir kepada agama untuk menyelamatkan pandemi 19 ini. Yang di dalamnya tidak hanya sekedar keselamatan jiwa, tapi juga mungkin nanti kita berdoa bagaimana sebenarnya ada ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Lanjut, Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa mengapa peran tokoh agama itu harus dihasilkan dalam penyelidikan pangan lokal dan juga untuk menghambat laju dan menghentikan COVID-19 ini? Karena yang pertama bahwa tokoh agama itu mempunyai peran yang sangat strategis sekali dalam membangun kehidupan umat dan bangsa. Jadi di sini kita tahu bahwa ketika di masyarakat kecil kita semuanya, di desa, di RT, DRW, di rumput-rumput pengajian itu memang yang selalu berhadapan dengan masyarakat itu adalah tokoh agama itu sendiri. Sehingga mempunyai satu peran yang strategis dalam membangun kehidupan umat dan bangsa. Terus yang kedua, karena pihak yang paling bisa menyentuh masyarakat adalah tokoh agama. Nah ini kita tahu bahwa sebenarnya tiap hari itu malah yang sering berkomunikasi secara inten dengan kita, itu biasanya adalah tokoh agama. Dibandingkan dengan pengurus RT, mungkin pengurus RW, dan lain sebagainya. Karena mereka sepatas menjalankan tugas protokol saja. Tapi kalau peran tokoh agama ini sudah tidak memandang itu, apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan. Dengan niat yang ikhlas. Sehingga yang bisa menyentuh masyarakat itu adalah tokoh agama. Next. Yang tiga, sering bergaul dan mempunyai kedekatan yang lebih dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Nah ini memang mengapa peran tokoh agama didebelukan sekali? Karena yang sering bergaul dengan masyarakat tiap harinya, dan juga mempunyai kedekatan yang lebih kepada masyarakat itu memang tokoh agama dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Semuanya tokoh politik itu datang ketika mereka mau kampanye, mau pemilihan bupati, wali kota, dan sebagainya. Tapi setelah itu, maka lupa lah. Kalau tokoh agama bagaimana dia, walaupun ada kegiatan apapun, selalu mendekatkan dan juga selalu dekatkan masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah bahwa tokoh yang selanjutnya mempunyai sarana pertemuan yang rutin untuk menyampaikan ajaran agama. Ya, sekecil apapun tokoh agama di masyarakat itu biasanya mempunyai sarana pertemuan, baik itu di suruh, di musola, atau di masjid-masjid, atau di masjid staklim. Itu biasanya mempunyai satu ruang atau tempat yang untuk menyampaikan ajaran agamanya. Sehingga dengan demikian, maka seadanya ini bisa dimanfaatkan tokoh agama untuk menjadi katalisator untuk diversifikasi pangan lokal, dan juga menghentikan laju COVID-19 ini sangat strategis dan juga sangat tepat sekali. Lanjut. Tokoh agama yang seperti apa yang diharapkan sekarang? Memang banyak tokoh-tokoh agama sekarang yang mungkin dalam pandangan kita yang tidak sesuai dengan keyakinan kita atau pemikiran kita. Tapi dalam kehidupan pandemi seperti ini, sebenarnya kita mengharapkan tokoh agama yang mampu memimpin dan pendiri terhentai bina kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial dan masyarakat. Jadi ini memang sangat berat sekali sebenarnya, peran tokoh agama. Selain bagaimana membangun dan peduli terhadap dinamakan kehidupan agama, tetapi juga kehidupan sosial dan masyarakat juga harus diperhatikan oleh tokoh agama. Termasuk bagaimana dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, juga tokoh agama juga memperhitungkan. Ini bagaimana nanti zaman saya, rumah saya, ketika memang ada lockdown dan sebagainya, ketersediaan dan sejahteraan para jamaahnya, umatnya. Nah, disinilah sebenarnya diharapkan bagaimana mampu memimpin dan berdiri terhadap dinamakan kehidupan agama dan kehidupan sosial dan masyarakat. Terus yang selanjutnya, tokoh agama juga harus mampu mengembangkan kehidupan yang harmonis antara umat beragama dalam rangka itu, mewujudkan kehidupan yang dilamakan dan sehat terang. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan sebagai bangsa Indonesia, tokoh agama ini harus bisa mengharmonisasikan kehidupan umat beragama. Kalau kehidupan umat beragamanya harmonis, insya Allah kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial juga akan berjalan dengan baik. Pembangunan di negara kita juga akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika memang kehidupan antara umat beragamanya tidak harmonis, maka ada hambatan-hambatan yang serius ketika kita akan memutuskan kehidupan yang lebih baik. Karena bagaimanapun tokoh agama juga di sini dituntut untuk membantu pemerintah bagaimana mempunyai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Terus yang ketiga, diharapkan tokoh agama juga mampu mengubah paradigma keagamaan yang operensif. Jadi, tokoh agama itu sekarang memang dituntut sangat luar biasa menghadapi kehidupan masyarakat. Agama itu tidak hanya dipandang sebagai kewajiban melaksanakan sulat saja, atau ibadah-ibadah saja, ibadah-ibadah mahtur tentunya. Tapi bahwa hidup kita itu adalah ibadah. Itu sehingga tokoh agama itu harus mampu merupakan paradigma masyarakat bahwa hidup ini memang untuk beribadah. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan setiap harinya, bahkan dalam kondisi pandemi ini juga, kita juga harus memberikan paradigma bahwa kita ketika sabar nanti akan dibimbing oleh Allah untuk keluar dari persoalan-persoalan yang menyelipi dukti kita yaitu tentang pandemi 19 ini. Next, lalu bagaimana peran tokoh agama itu sendiri? Ada tiga peran penting yang harus dijalankan oleh tokoh agama dalam situasi COVID-19 seperti ini. Yang pertama, peran edukasi yang mencukup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter manusia itu sendiri. Nah ini memang secara garis besar memang semua tokoh agama itu sudah melakukan peran edukasi yang mencukup seluruh dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu kan banyak sekali karena sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ini bagaimana nanti tokoh agama dalam kehidupan sekarang ini mampu mengedukasi masyarakatnya dengan, apa namanya, dari seluruh dimensi itu. Sehingga mempunyai karakter yang jelas sebagai umat yang baik. Yang kedua, peran memberikan pencerahan kepada masyarakat di saat situasi-situasi yang tidak menentu. Nah, dalam situasi COVID-19 seperti ini kan sebenarnya masyarakat kita sudah terombang-ambing. Sehingga dari data penelitian GEMIT tadi, bahwa apanya masyarakat kita yang mencari doa, mencari doa-doa dalam Google, itu sebenarnya masyarakat kita sudah kehilangan arah. Sehingga dia mencari satu penyelamatan yang terakhir adalah agama. Nah, dari sini maka para tokoh agama bisa menjadikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa bagaimana sikap menghadapi wabah ini, bagaimana kesabaran harus dia-diawukan, bagaimana ikhtiar atau usaha yang harus kita lakukan. Ini penting sekali harus diberikan oleh para tokoh agama. Saya yakin ini bisa karena para tokoh agama itu mempunyai waktu, kedekatan, dan juga memiliki institusi untuk selalu dekat dengan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana membangun sistem satu tradisi budaya yang mencapinkan kemuliaan. Ini yang harus dibangun juga oleh para tokoh agama sekarang. Sebenarnya tugas tokoh agama itu yang terpenting adalah memuliakan manusia itu sendiri. Sehingga dari situ diperlukan sistem tradisi budaya yang agar kehidupan manusia itu memang semakin lama semakin berada. Semakin lama semakin mulia. Terus secara sosiologis bahwa tugas-tugas pokok seorang tokoh agama yang pertama adalah memberikan satu keraka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi penggut-penggutnya. Nah di situasi yang seperti ini, yang menjadi panutan, yang menjadi idola barangkali, itu adalah tokoh agama. Nah ketika tokoh agama tidak mempunyai kerangka yang jelas tentang apa yang dihadapi dalam kehidupan sekarang ini, nanti masyarakatnya juga ikut bingung. Nah sehingga ini bagaimana tokoh agama itu mampu memberikan kerangka pokok yang jelas bagaimana dalam kehidupan situasi yang sekarang ini sehingga para penggutnya itu merasa terlindungi, diayomi dan juga merasa ada jalur yang tepat untuk keselamatan bikini waktu di awal-akhir dan juga keluar dari kondisi pandemi ini. Terus yang selanjutnya adalah secara seologis mengawasi dan juga mengendalikan serta menyeluruhkan bilik warga masyarakat yang dikibinnya. Ini kadang ketika ada demo, polisi atau mungkin juga pihak keamanan kurang begitu mampu mengendalikan ini. Malah yang bisa mengawasi adalah dan yang bisa mengendalikan adalah tokoh-tokoh agama. Sehingga kadang di sini ketika tokoh agama bersuara untuk menghentikan, ya berhenti. Dalam kehidupan-kehidupan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Terus yang ketiga adalah bertindak sebagai wakil kelompok pada dunia di luar kelompok yang dikibin. Nah ini sangat penting sekali bagaimana nanti peran tokoh agama itu mewakili kelompoknya untuk berperan dalam dunia luar yang memang harus dilakukan. Sehingga kelompoknya merasa eksis atau mungkin kehidupan keagamannya itu merasa eksis. Lanjut. Nah, di dalam mewujudkan kejadian pangan dan juga masuk ke daerahnya normal ini, maka peran tokoh agama yang pertama adalah mengkomunikasikan informasi tepat waktu. Nah tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Deni bahwa dunia kita sekarang itu kan semua hampir tersentuh dengan IT. Tidak terkecuali para tokoh agama itu sekarang sudah main internet, gajet, dan sebagainya itu sudah sudah apa namanya, sudah sangat aware atau mungkin sudah sangat familiar. Sehingga jangan sampai komunikasi informasi itu kadang lambat diberikan kepada masyarakat. Contohnya mungkin bagaimana sekarang situasi hidup dalam era new normal ini. jangan sampai ketinggalan tokoh agama itu bahwa sekarang sudah era new normal, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ada informasi-informasi yang tepat waktu yang harus diberikan. Dalam kondisi seperti ini, semuanya. Ketika dulu akan diterapkan PSBB, orang rame-rame memborong makanan, dan lain sebagainya. Nah ini juga kalau kita melihat data memang nyatanya seperti itu. Tetapi bahwa tokoh agama di sini juga bisa memberikan informasi yang tepat. Kita tidak perlu memborong makanan yang seperti itu. Karena di ladang kita, di lingkungan rumah kita, masih banyak makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan yang masih kita bisa makan untuk setiap barinya. Yang kedua adalah membangun persatuan dan persatuan, serta empati di saat krisis. Nah di saat krisis yang seperti ini, seharusnya perantau agama itu bisa memberikan dan mengajak para umatnya untuk selalu bersatu dalam setatuan negara Republik Indonesia, sehingga krisis ini memang bisa cepat selesai. Jangan sampai malah krisis menampak krisis. Terus yang ketiga, membimbing komunitas keagamaan dengan praktek keagamaan yang luas dan luas. Nah ini praktek-praktek keagamaan yang terjadi sebenarnya tergantung bagaimana tokoh agama itu sendiri, tokoh agamanya pikirannya luas, apa namanya, pemahamannya luas, dia juga akan bisa bersikap, bersikap luas gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin juga bersikap luas. Yang empat, menjadi pembimbing dan berdamping di saat masyarakat. Krisis pandemik. Nah ini hadirnya, tokoh agama itu juga harus membimbing dan mendampingi masyarakatnya, umatnya dalam situasi krisis seperti ini. Kita lihat tadi, data yang terjadi lonjakan masyarakat mencari doa dalam Google itu sangat tinggi sekali. Nah ini kalau tidak kita bimbing, karena mereka mungkin merasa tidak memiliki tokoh agama itu kan, sehingga harus mencari sendiri gurunya, yang paling repot nanti gurunya Mbak Google itu, yang mudahin Mbak Google itu. Yang lima, membangun kemandiran umat di semua sektor. Nah sekarang, tokoh agama itu harus juga memang berat. Nantinya kita juga harus membangun kemandiran umat, itu dari semua sektor, sektor ekonomi, pertanian, agli kultur, juga dari sektor-sektor yang lain, bahwa ini merupakan kehidupan yang memang agama itu harus, hadir dalam semua sektor itu. Atau dalam bahasa yang saya bahwa kita tidak harus sekarang meninggalkan bahwa agama itu tidak hanya ibadah makhluk saja, tapi muamalan dan sebagainya itu yang harus kita terapkan sekarang ini. Terus yang ke-6 adalah, tanya perubahan paradigma dawa yang harus kita terapkan. Apa, bro? Halo? Ya, mungkin itu jadi perubahan paradigma dawa sekarang itu tidak hanya para tokoh agama itu satu pokok pemikiran, ajaran-ajarannya saja, tetapi tokoh agama sekarang juga harus memberikan keteladanan. Contoh. Sehingga mewujudkan ketersediaan pangan ini bisa tercapai. Banyak pondok pesantren-pondok pesantren yang sekarang juga melirik terhadap apa namanya, sektor pertanian. Nah ini bisa, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi sekarang ke-IAI itu tidak hanya sebentar dakwah di atas podium, tapi mereka juga membangun kesejahteraan umatnya. Beberapa pondok pesantren-pondok pesantren, atrikultur itu sudah ada di negara kita. Dan juga diversifikasi pangan lokal, katok kita lihat, itu kan para tokoh agama, itu kan sebenarnya mereka juga daharnya. Atau ngunjungnya juga enggak, neko-neko. Paling banter ya kopi. Kalau ke Starbucks juga jarang sekali. Nah harinya, mereka apa adanya dari hasil bumi yang kita dapatkan dari sawah, dari ladang kita. Dan ini sudah dilakukan, baik dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya, bagaimana perantok agama ini mengajak warganya untuk mengadakan apa namanya, kemandirian ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul untuk paparan materinya. Baik, Bapak, Ibu, kalian untuk mempertajam pemahaman dari materi yang sudah disampaikan, bisa masuk pada sesi banyak jawab. Mohon maaf, karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan secara aja, pertanyaan yang kita masuk pada kolom chat yang sudah dikirimkan oleh Bapak-Ibu. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Pak Rizal dan Bu Yekdi, untuk Pak Kolit, ini saya ringkas jadi satu, karena pertanyaannya hampir sama. Bentuk kelembagaan lokal yang bagaimanakah yang dimaksud dalam mendorong keperlanjutan kegiatan lokal dan bagaimana implementasinya atau sinasitas dari kebijakan pemerintah. Mungkin Pak Kolit bisa menyampaikan ulasannya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Rizal dan Ibu Yekdi. Kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rizal sama Ibu Yekdi. Mungkin ini dua pertanyaan, dijadikan satu, yaitu berkaitan dengan bentuk kelembagaan lokal. Bentuk kelembagaan lokal ini, kita ini sudah hidup lama berdampingan dan jenisnya banyak sekali. Ya, kelembagaan-kelembagaan lokal. Contoh seperti kelembagaan Suba di Bali. Di Bali itu ada namanya kelembagaan Suba. Kelembagaan Suba ini menata, yaitu berbicara tentang tata peraturan pertanian. Bagaimana tata peraturan pertanian ini bisa dilakukan secara mandiri dalam bentuk awing-awing dan simak yang berkembang secara formal pada hirarki administrasi di tingkatan kelompok tani yang ada di Bali sampai pada tingkatan agung. Sadahan agung Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten yang melibatkan norma dan keagamaan. Ini sudah berkembang di Bali. Kalau di Sumatera Selatan ada kelembagaan plong dan sonor di Sumatera Selatan. Itu berbicara tentang bagaimana menata secara normatif dan gotong-royong masyarakat yang ada di Sumatera Selatan di dalam menyediakan pelayanan pengolahan lahan secara bergilir antara anggotanya dan kelembagaan yang ada di sana. Yang sonor ini adalah kelembagaan gotong-royong penanaman padi pada lahan kosong yang dikuasai keluarga petani transmigran dan hanya dilakukan saat kemarau panjang yang terjadi lima tahun sekali ini kelembagaan yang ada di Sumatera Selatan. Ada lagi kelembagaan di ini yang disebut dengan Sambanim dan Pakasanim. Ini berada di Dataran Merauke. Di sana ada Dewan Suku yang mengatur penggunaan mengatur hak penggunaan lahan menentukan waktu berburu dan berperang dan memberikan hak guna lahan kepada Pakasanim yaitu kumpulan marga atau karet untuk mengelola dan menanfaatkan lahan termasuk bercocok tanam di atasnya. Ini bentuk kelembagaan di negeri kita banyak sekali. Kalau orang Jawa orang Jawa itu ada istilahnya lebotan. Lebotan ini sistem jodok tanam yang bergantian antara satu dengan yang lain. Ada istilah ngoncrat. Ini juga bergantian dalam memetik jagung. Banyak istilah-istilah kelembagaan lokal. Yang paling prinsip di sini kita bisa menangkap bahwa ada tata aturan atau norma yang disepakati yang itu menjadi kearifan lokal yang sangat lokal sekali dan bersifat spesifik dan itu yang tidak bisa dijeneralisir. Terus kita tarik sama saja antara satu tempat dengan yang lain. Maksudnya begini nilai-nilai yang ada itu nilai-nilai yang bersifat lokal dan spesifik itu bagaimana bisa ditangkap yang secara informal yang ada di dalam masyarakat itu norma aturan kesepakatan kesepakatan yang ada di masyarakat yang bersifat lokal dan spesifik itu bisa diinternalisasi dimasukkan di dalam kebijakan kebijakan yang bersifat formal namanya diinternalisasi jadi bagaimana itu ditangkap nilai-nilai itu menjadi suatu kesepakatan yang bersifat formal dan itu diimplementasikan menjadi suatu kebijakan kebijakan pemerintah ya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berada di lokal itu yang mana yang bersifat lokal itu sudah terbukti dulunya itu membuat pertanian kita berhasil dulu sudah terbukti pertanian kita itu berhasil dengan pendekatan kelembagaan-kelembagaan informal itu misalkan Indonesia pernah suah sembah dapangan bahkan beras kita bisa ditukar dengan pesawatnya orang Vietnam dulu atau keberhasilan-keberhasilan yang lain lah yang bersifat ini ketahanan pangan ketersediaan pangan yang ada di negeri kita yang mana ini keberhasilan ini bagaimana bisa tetap kita proleh menyelamatkan kita ya tentunya kita menjaga kekompakan komunitas-komunitas yang sudah terbentuk sejak lama itu kalau itu kita rubah sedikit dan apalagi perubahannya tidak lebih baik dari yang sebelumnya mungkin itu akan mengancam dari kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat makanya ketika ada suatu kebijakan kenapa kok kebijakan itu gagal mungkin sangat dimungkinkan di situ itu kurang nyambungnya istilahnya kurang kurang sinergi atau kurang kalau orang Jawa bilang gak nyambung antara kebiasan-kebiasan yang ada di masyarakat itu dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru jadi jadi itu yang yang saya maksud kebijakan apa kelembagaan lokal yang mungkin bisa dalam hal ini bisa dicerna diinternalisasi menjadi suatu kelembagaan formal ini aturan-aturan yang dimunculkan dari pemerintah kita nah dan terbentuk di situ bagaimana implementasinya kekompakan-kekompakan yang ada di masyarakat itu secara kolektif kita kumpulkan kita tangkap nilainya dan itu menjadi sesuatu kolega kolektifitas yang ada di masyarakat untuk ini untuk dimunculkan kebersamaan lebih kuat lagi berbentuk asosiasi-asosiasi asosiasi mungkin petani padi asosiasi petani cabai asosiasi asosiasi yang ada itu dari dari kelembagaan informal itu itu menjadi suatu komunitas yang kuat untuk menjawab bersama menjawab secara bersama kebutuhan pangan yang ada ketahanan pangan yang ada di negeri kita dan kita bisa bisa ini apa menjawablah kebutuhan pangan itu terutama yang terakhir ini kekuatan itu bisa dijadikan juga menjadi kekuatan untuk mengakses kredit karena selama ini petani ini kalau kredit itu sulit kreditnya sulit kalau sudah dapat kredit itu kreditnya macet kalau mengaksesnya sulit kalau sudah dapat kredit kreditnya macet mendapatkan dana bantuan bantuannya juga begitu kurang begitu maksimal dan mungkin tidak sesuai dengan harapan sesuai dengan yang diharapan dari sini ini komunitas itu bisa mengontrol bisa mengontrol pelanan dari kredit atau bantuan-bantuan yang ada itu bisa terkontrol dengan kebersamaan yang ada itu khas negeri kita seringkali kita berbicara kebersamaan tapi belum belum menjadi satu kelembagaan informal yang mantap menyatu apalagi itu diserap dan ditangkap dijadikan ini formal saya kira itu kalau ingin apakah itu bisa menguatkan apakah itu bisa menguatkan sudah terbukti lah negara kita itu dulu penghasil risk yang berhasil akraris yang berhasil bisa kembali dan meningkat sudah tentu bisa mencapai kelembagaan lokal dan informal itu saya kira itu Pak Teguh Pak Moderator terima kasih baik Bapak Kolir Muzaka atas tanggapannya hari semakin siang kita juga pada saat waktu tinggal dua pertanyaan mungkin langsung saya jadikan kabur saja untuk Pak Anier dan Pak Denny berkait dengan peluang usaha bagaimana mengambil peluang-peluang itu pada kondisi kompetitor yang semakin banyak karena masa Pancatan Pancam ini semua orang berusaha bagaimana kita bisa mengambil peluang selanjutnya Pak Denny terkait dengan akses internet karena masyarakat kita itu tidak seluruhnya mendapatkan kecepatan untuk mengakses online secara online bagaimana peluang peluang-peluang peluang tersebut untuk membunuh jaringan online kata-kata pasal-pasal online ini karena keterbatasan di masyarakat bagaimana antisipasinya mungkin Pak Anier dulu langsung untuk menjawab bagaimana peluang mengambil mengambil peluang dimana kompetitor semakin banyak dan daya beli masyarakat menurut silahkan Pak Anier terima kasih Pak Teguh ini pertanyaan yang cukup menarik Bu Yakti ini kolega saya dalam hal proses pemasaran masyarakat saat ini sudah cerdas jadi dia sudah bisa memilah dan memilih produk-produk mana saja yang mau dibeli kemudian yang kedua yang ini semakin menarik juga para penjualnya juga sudah mulai cerdas juga bagaimana dia bisa memasarkan produk-produk itu dengan berbagai cara jadi mulai dari WA Group media sosial dan sebagainya bahkan sudah di online-kan ke aplikasi dan sebagainya jadi pada intinya bahwa proses pemasarannya itu kita harus berani bersaing bagaimana cara bersaingnya bersainglah dengan cara yang sehat yang pertama jaga kualitas produk-produk kita karena produk itu akan menentukan keberlanjutan konsumen kita kemudian yang kedua produk itu harus mempunyai sesuatu apabila kita bandingkan dengan produk kompetitor maka kita mempunyai daya tarik tersendiri terhadap produk kita nah ini akan dijadikan acuan atau patokan kepada konsumen bahwa produk kita itu berbeda daripada kompetitor kemudian yang kedua jadikanlah promosi kemudian promosi kemudian sesuatu yang berupa demo-demo ataupun bonus dan sebagainya sehingga produk kita itu semakin dikenal oleh para konsumen kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin ini dari Pak Rizal misalnya ya masyarakat tidak makan bila tidak makan beras ya memang budayanya seperti itu tapi bagaimana cara kita mengubah pola pemikiran seperti itu ya mulai dari sekarang mulai dari diri sendiri kita bisa merubah misalnya begini seorang yang vegetarian awal melaksanakan proses vegetarian itu niatnya dulu niatnya pokoknya saya ingin vegetarian tetapi kalau di dalam langkah berikutnya kemudian dia berubah haluan dan sebagainya berarti niatnya masih belum jadi perlu niatnya kemudian yang perlu diperhatikan bahwa ini khususnya segmen pasar kita itu misalnya dari anak-anak bayi dan sebagainya justru sasaran kita itu sebenarnya bukan anaknya tetapi ibunya karena makanan anak atau makanan bayi itu tergantung dari ibunya jadi segmen kita itu kita fokuskan kepada ibunya misalnya kalau anak bayi dan sebagainya tapi kalau sudah dewasa orang tua kita mempunyai beberapa strategi misalnya dengan kemasan yang baik kemudian mutu yang lebih bagus kemudian apa namanya strategi dengan marketing dan sebagainya kemudian pertanyaan dari ibu lulu ini bagaimana cara agar produk saya itu tidak dibilang mahal wow kalau memang produk kita itu menurut kita itu mempunyai nilai jual yang lebih kenapa tidak kita kasih harga yang mahal biasanya para produser itu salahnya itu seperti itu kalau misalnya kita mempunyai satu produk dengan inovasi yang bagus kemudian mempunyai nilai nutrisi yang tinggi mempunyai nilai imunitas yang tinggi ya kita naikkan aja ya saya kira itu Pak Teguh mohon maaf bila yang lainnya belum bisa dijawab terima kasih terima kasih Pak Aliyar terima kasih Pak Aliyar untuk pertanyaan terakhir silahkan Pak Denny bagaimana dengan keterbatasan aset internet bagi Pak Dujan untuk memperkenalkan kami untuk memperkenalkan Pak Denny terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya terima kasih Pak Teguh terima kasih Pak Teguh terima kasih Pak Teguh terima kasih Terus kita akan ketemu hasilnya, baru kita membentuk sebuah, ada di diskusi sebuah tanah, dan nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pominfo. Nah, dengan Dinas Pominfo ini ada tiga P yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penyuluan, bagaimana mudahnya internet, bagaimana cepatnya internet. Artinya kelebih-kelebihan itu akan disampaikan, penyuluan. Yang kedua adalah pelatihan. Jadi tidak sekadar menyuluh, tapi melatih mereka untuk bagaimana mereka tidak kaptek terhadap internet. Karena terus terang, di pedesaan juga ada masyarakat sebagainya yang nggak mau ribet sama teknologi itu nggak mau ribet. Sama online-learning nggak mau ribet. Tetapi harus kita pahamkan, dari penyuluan, terus pelatihan. Yang ketiga adalah pendampingan. Jadi harus ada pendampingan intent, mungkin dari ketua kelompok tani, atau dari Dinas Pominfo, yang artinya ada semacam evaluasi, monitoring evaluasi selama satu bulan sekali. Akhirnya mereka pria terbiasa. Dan itu ada pemenuhan target. Pemenuhan target yang harus dicapai, misalkan dalam satu bulan, mereka harus bisa ini, harus bisa ini, nah itu nanti akan dimonet. Saya yakin dengan target yang jelas, dan dengan lifetime yang jelas, dengan target yang jelas, maka akan saya yakin hambatan-hambatan yang dialami saat ini, saya yakin akan bisa dihilangkan. Saya kira itu aja untuk pertanyaan dari Bu Yeti. Terima kasih. Terima kasih. kepada Bapak Ibu sekalian, dari webinar siang hari ini. Terima kasih ada ke-1 nya. Silahkan sebelum kita mengakhiri acara ini, silahkan untuk menyalakan kamera, supaya kita bisa mempertensi berfoto bersama di sesi yang terakhir ini. Bapak-Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab dan presentasi dari empat materi tadi, kami selaku panitia atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan atas nama Universitas Kedatama Turuan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan peran sertanya atas partisipasinya dalam seminar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dan bertemu pada sesi seminar yang akan datang, yang diselenggarakan oleh Universitas Kedatama Turuan. Untuk siaran ulangnya, bisa Bapak-Ibu saksikan di channel Youtube kami, Kedatama Ovisial, menu materi dan sertifikat, setelah Bapak-Ibu mengisi link resesi yang sudah kita tampilkan secara otomatis, nanti akan Bapak-Ibu terima sertifikat dan materinya. Sekian dari kami, kurang lebih indah sama maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masing-masing bisa melambatkan tangan untuk kita berfoto bersama, berskripsi bersama. Terima kasih atas artinya. Sampai ketemu, sampai berjumpa di tempatan yang akan dapat. Terima kasih atas artinya.